Hai teman-teman kali ini kita akan membuat kue cucur gula merah dan kue cucur ini dijamin anti gagal dan pasti berhasil ya Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang kita gunakan yuk kita ikuti cara pembuatannya berikut ini pertama-tama bahan yang kita gunakan ini saya gunakan gula aren atau gula merah untuk gula merahnya ini saya gunakan sebanyak 150 gram nah ini kita potong atau kita serut seperti ini ya selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah panci lalu tambahkan air sebanyak 250 mili kemudian setengah sendok teh garam satu lembar daun pandan lalu kita rebus sampai mendidih dan juga gula aren atau gula merahnya ini larut jika sudah mendidih dan gula arennya larut boleh dimatikan api kompornya dan diamkan sampai suhu ruangan tambahkan 100 gram tepung beras kemudian 60 gram tepung terigu lalu tambahkan air gula merah atau gula aren nah untuk airnya ini tidak terlalu panas ya sudah suhu ruangan baru boleh kita tambahkan seperti ini ya tambahkan secara bertahap dan aduk perlahan sampai kekentalan dari adonan yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proses selanjutnya kita mixer kurang lebih selama 4 sampai 5 menit dengan kecepatan rendah setelah dimixer kemudian kita istirahatkan adonan selama 3 jam 30 menit dan tutup dengan plastik purep seperti ini nah ini setelah 30 menit kita istirahatkan kemudian kita aduk perlahan dan adonan kue cucur ini siap untuk kita goreng ya nah ini kita goreng ya kue cucurnya saya gunakan mangkok kecil untuk menakarnya nah untuk menggoreng kue cucur ini jangan menggunakan minyak yang terlalu banyak dan juga gunakan api sedang cenderung kecil kemudian kita siram bagian permukaannya dengan minyak panas seperti ini ya lalu kita balik bisa dilihat teman teman hasilnya mengembang dan cantik banget ini kue tradisional yang cara bikinnya gampang nah seperti ini boleh kita angkat ya angkat dan tiriskan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia teman teman kue cucur gula merahnya sudah jadi cara bikinnya gampang kita lihat kualitasnya nah ini bersarang ya dan mengembang juga teman 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 kalau ikuti cara pembuatannya seperti ini dijamin anti gagal semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa di resep yang selanjutnya terimakasih selamat menikmati